Intro Baru-baru ini dua orang selebriti terjerat perkara narkoba atau kasus narkoba Adalah Jeff Smith yang kembali ya terjerat masalah yang sama Dan Jeff Smith berharap bisa direhabilitasi di RSKO Sementara ya untuk Rizky Nazar Rizky mengaku bahwa dia ini baru dua minggu pakai Dan ternyata nih pemirsa ya Ini adalah untuk mengatasi gangguan tidurnya Betul atau enggak kita lihat yuk Intro Kita juga terkait Jeff sudah mengadukan permohonan untuk asesmen TAT Karena memang barang buktinya itu kan artinya bisa diakomodir bahwa dia bisa direhabilitasi Dan Alhamdulillah juga sudah disetujui Jeff juga sudah berakan ke RSKO Minta doanya aja teman-teman juga Karena memang kan kehilangan juga lah Jeff juga pesan ke saya bahwa Beliau minta maaf ke seluruh fans-fans dia Teman-teman dia, kerabat-kerabat dia dan lain sebagainya Melalui saya dia bilang Isinya sekarang sih Alhamdulillah baik-baik aja Karena memang kan tidak ditempatkan di Juru Jepusi Karena beliau kan hanya penyalahguna Dan memang Kocoknya sih direhabilitasi Kemudian berapa lama Bang? Rekomendasinya belum keluar Sekitar 3-6 bulan Tapi nanti kita lihat lagi karena memang masih belum selesai Di RSKO Di RSKO Di Bukur, ya pun tetap berjalan Kita harus melalui proses persidangan dan lain sebagainya Cuman dalam arti Saya juga sedikit baga Karena memang hormonan asesmen juga Dikabulkan Untuk menjalani rehabilitasi Tolong bagaimana caranya bisa direhabilitasi Karena memang secara aturan undang-undang pun itu diperboleh Pastikan dia juga nyesel kan Nyesel juga Dia juga shock, kaget dan lain sebagainya Bisa seperti ini dan lain sebagainya Ini juga pesen juga buat teman-teman semua Yang lain Jangan coba-coba lagi lah Rekomendasinya nanti kita akan sampaikan Setelah rekomendasi pastinya itu juga Itu bisa 3 bulan, 6 bulan Itu tergantung rekomendasi Tapi saya harap sih Setipat mungkin lah Sehabilitasi Karena semua itu kan tergantung dari para diri sendiri Kami akan menyampaikan Terkait dengan pengungkapan kasus Penyalahgunaan narkotika Yaitu jenis ganja Dimana disini Penyidik telah menetapkan Saudara Riskin Hazar atau RM Umur 25 tahun Sebagai tersangka Yang bersangkutan Diamankan pada tanggal 13 Desember 2021 Kurang lebih pukul 20.30 Di Jalan Munggang Kecamatan Terabat Jati Jakarta Timur Kemudian Pada saat itu Diamankan barang bukti Ada 2 bungkus Yang pertama Narkotika jenis ganja Berisi 0,36 gram Kemudian yang kedua Narkotika jenis ganja Dengan berat 0,61 gram Kemudian Berdasarkan pemeriksaan sementara Yang bersangkutan ini Memesan Ataupun membeli Narkotika tersebut Dari seseorang Yang Nama panggilannya IPANG Ini masih dalam Kejarian Dan sudah ditetapkan Sebagai DPO Kemudian Yang bersangkutan Menggunakan Pengakuan dan Pemeriksaan ini Yang kita lakukan adalah Untuk Konsumsi sendiri Ada pun Alasannya Adalah untuk Membuat Ataupun Membantu Mudah Untuk tidur Ya Karena yang bersangkutan Mengalami kesulitan Untuk tidur Ya Dan ini Ganja Yang digunakan Menurut pengakuannya Membantunya Untuk mudah tidur Angkakan Rekan-rekan Kepada Tersangka Adalah 127 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Dantang Narkotika Dengan ancaman Hukuman 4 tahun penjara Pengakuan dan juga Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Ini baru ya Baru Mengenal ganja ini Sebelumnya tidak Alasannya karena Susah tidur Dengan menggunakan ganja Ini membantunya Untuk tidur Untuk mudah tidur Semua melakukan Proses penyelidikan Dan kemudian Kita Membiasi Apa yang kita Hukum Sampai kemudian Kita Yang Orang Terpaksa Harus mengambil Tindakan ini Memang Yang bersangkutan Kita Temukan Di kediamannya Jadi Kalau ini Sudah menjadi DPO Apa laporan Dari masyarakat Kalau DPO Tidak Ya Bukan Tapi Tendurnya Menjadi Bagian dari Kajian Penyelidikan Tidak Pak ini Bagian Pengembangan Dari Artis yang Ditangkap Sebelumnya Ada keterkaitan Atau bagaimana Tidak ada Ini Partial Dari kita Pak kalau Makunya Makunya Berapa Ya Masih kita Dalami Masih Belum Ketauan Makunya Sudah Berapa Ya Sama Itu Masih Kita Dalami Baik Tentang Yang Bersamputan Kemudian Atau Barang Masih Juga Kita Berikan Proses Observasi Mengenai Perilaku Yang Bersamputan Dalam Hal Menyalahganakan Takut Sama Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Habib Mas Kurang Kebi Baru Dua Minggu Tapi Itu Tentunya Kita Dika Perlu Observasi Secara Medis Pemir Pemirsa Ini mungkin Pelajaran Untuk kita Semua Dan Bagi Para Orang Tua Harus Benar-benar Diingatkan Kepada Anak-anak Kalau Yang Namanya Narkoba Ini Adalah Bukan Sesuatu Yang Boleh Didekati Dipikirkan Ataupun Kita Memang Benar-benar Harus Sindari Aja Pemirsa Karena Apa Karena Siapapun Anda Kalau Urusannya Sama Yang satu Ini Selesai Iya Kan Nah Jadi Jangan Deket-deket Apapun Alasannya Mau Susah Tidur Mau Cari Cara Yang Lain Yang Lebih Aman Dan Lebih Sehat Masih Ada Lagi Cerita Dari Selebriti Indonesia Lainnya Jangan Kemana-mana Tetap Di Selebriti